Di manusia yang paling sederhana tuh ada yang namanya generalisasi Generalisasi Atau generalisasi Delesi atau delation Di otak kita ada rumus yang namanya 7 plus minus 2 Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di Youtube channel NLP for Business Oke teman-teman, pada sisi kali ini kita mau bahas nih mengenai Kenapa sih orang-orang itu bisa terjadi salah persepsi Itu kenapa ya teman-teman, teman-teman pernah gak mengalami hal itu juga Nah gimana sih caranya kita bisa meminimalisir kesalahan persepsi itu Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya Sebelum anda lanjut nonton video ini, silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda Sehingga channel ini bisa bertumbuh Halo teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi Sekarang sudah bersama Coach Antonius Arief nih Kita sapa dulu ya coachnya Halo Coach Arief Halo Coach kita baru ketemu lagi, kemarin seminggu kemarin ada kegiatan apa aja sih coach? Ngajar, bukan kamu kembali juga Iya ikut belajar juga coach bener Iya kemarin ngajar NLP, 9 hari, ngajar korporat, 2 ya mas Adi ya 2, 2 korporat, ngajar, eh 3 dong Wah 3 ya? 3 ya, 3 korporat, kita ke Bandung segala kan? Iya, 3 korporat, 9 Begitu istirahat, saya pikir bisa istirahat, ternyata besoknya masih ada lagi Luar biasa sekali ya coach Amin, itu berkat dekat dari Tuhan yang luar biasa Alhamdulillah, amin Oke coach, ini aku mau nanya-nanya lagi nih coach ini Coach, kenapa sih kita itu selalu memiliki atau pernah terjadi nih kesalahan persepsi? Itu disebabkan oleh apa sih coach emang? Jadi gini, di otak manusia dalam sudut pandang NLP Yang paling sederhana aja ya, saya ngomong yang paling sederhana dulu Di manusia yang paling sederhana tuh ada yang namanya generalisasi Generalisasi? Atau generalisasi Dilesi atau dilation Atau distorsi atau penempelan makna Oke Nah, jadi ketika ada informasi yang masuk di kepala Itu tidak langsung bisa diterima 100% Oh, jadi ada informasi gak bisa langsung diterima? Bisa masuk, kenapa? Karena di otak kita ada rumus yang namanya 7 plus minus 2 Apa itu coach? Ya itu ada 7 plus minus 2, artinya kemampuan kita menangkap seinformasi sesuatu Itu adalah 5 sampai 9 bit, jadi 9 hal Nah, ketika ada orang menyampaikan sesuatu Itu makanya kenapa informasi gak bisa masuk secara otonya Apalagi di dalam NLP Belum ada lagi yang namanya value Ada yang namanya belief, ada yang namanya life experience Jadi ketika ada informasi masuk Dia menerjemahkan dulu dengan distorsinya tadi Oh Penempelan makna tadi Jadi, kalau ada orang ngomongin ada tegas Dia menempelkan makna, dia lagi marah Iya, betul-betul Jadi makanya penempelan makna-makna itu yang menjadi berat Nah, 7 plus minus 2 itu juga sangat berat banget sih buat semua orang Karena yang paling sederhana kayak gini, contoh deh Kita naik motor, naik mobil Iya Perjalanan dari satu tempat ke satu tempat Apakah anda ingat semua 100% selama di perjalanan? Pasti gak Enggak sih coach Karena kalau mama masuk, otak kita bakal meledak nih ya Masuk semua informasi kan Iya Nah, makanya kenapa Mulailah ada informasi-informasi Yang membuat orang kenapa jadi salah persepsi Oh Ketika dia menyampaikan sesuatu kepada seseorang Nah, orang yang menangkap akan berbeda Nah, saya tadi kebetulan ada satu video yang menarik yang saya nonton Apa itu? Saya tuliskan tadi mau video saya coba saya download sih Tapi gak bisa nih Ini ada kaitannya dengan salam persepsi Jadi ceritanya Ada seorang wanita Kerja di restoran Dia jadi pelayan Oke Jadi pelayan Dia bilang Si customer yang ngomong Dia minta omelette Tapi less egg Minta omelette tapi less egg Berarti telur sedikit Nah, sekarang saya tanya Omelette isinya apa? Telur Iya, kalau less egg artinya apa? Gak pake telur Iya Nah Karena mungkin ini adalah pelayan baru Dia balik ketemu sama kokinya dong Oke Dia bilang Apa pesannya customer? Dia pesen omelette less egg Oke Dia bilang gitu kan? Iya, betul Bingung dong Kokinya? Kokinya Sebentar Omelette less egg Itu Itu Gak mungkin Bingung dong pelayan Maksudnya gak mungkin Terus dia bilang Gini, gini, gini Biar kapan jelasin ya? Dia ambil piring Diambil piring Ditaruh piring Dia taburin Tomat Tomat yang hijau Paprika Oh, paprika Kan kalau omelette kan kayak gitu ya Dicampur paprika Omelette less egg Itu seperti ini Nah, ini omelette less egg Maksudnya ngelendek gitu kan ya Tapi sayang pelayanannya ini Karena masih baru Mungkin juga daya tangkapnya Kesa pinter itu Dia ambil piringnya Langsung dikasihin Dia mau kasih kekasih Iya Iya kan? Nah, kepeng ngomong oon kan kayaknya Iya Tapi, eh, terus dia bilang Naruh Jangan naruh Gini gitu Taruh dulu Gitu kan? Taruh dulu Nah, rupanya ada satu lagi Yang chef Oke Nah, yang chef ini ngomong Dia bilang Oke, oke Gini Coba tanya sama dia Kan mau minta omelette Less egg Coba ditanya Less eggnya apa? Yang kuningnya Atau yang putihnya Yang dikurang Oke Nah, akhirnya pelayan itu Balik lagi Balik lagi mau nanya Nah, dari gambaran ini Menunjukkan Ya Inilah perbedaan pemimpin Yang satu pemimpin Yang dia mencoba menerjemahkan Maksudnya apa Tapi orangnya tetap tidak ngerti Yang mau disampaikan Yang satu Dia sadar Orang ini punya kelemahan Tapi dikasih Maka dikasih arahan Ya Walaupun kalau ditanya Kan keliatannya kayak Nggak nyambung Dan orang itu ya Iya, betul Nah, memang kalau saya tanya Ketika kita bekerja Banyak orang yang bekerja Yang suka tidak nyambung Betul nggak? Betul Kalau misalkan Tidak nyambung kayak gitu Berarti Meminimisirnya seperti apa tuh Coach? Berarti Kemampuan orang tersebut Kemampuan menganalisanya Belum jalan Dia disuruh kerja A Yang dia pikirin Cuman A Kerjain B Cuman B Nah, pertanyaan saya Apakah orang yang cuman mikir A Atau B bisa naik pangkat? Nggak Tak bakalan Kenapa? Karena dia fokus di satu titik aja Nggak Memandang semuanya Nah, itu maksud saya Jadi makanya Kalau ada orang Kenapa sih kita Ada perusahaan Kenapa orang ini bisa naik pangkat Orang ini nggak naik pangkat Bukan karena kita sentimen Karena dia tidak berusaha mengerti Arti kalimat itu apa Oh Oke Nangkep ya? Nangkep-nangkep Nah, jadi Ketika dia suruh kerja Dia cuma kerja aja Misalkan Yang paling sederhana Yang pernah saya rasakan Misalkan ya Saya cerita nih Ini kejengkelan saya nih Saya cerita nih Apa tuh Coach? Misalnya ngomong nih ya Misalkan Ada pelatihan Minta pelatihannya satu jam Oke Pelatihan satu jam dong Pelatihan satu jam Tapi dia minta Isi kontennya adalah Sampai empat Atau tiga konten Banyak Makanya banyak kan Gimana cara ngajarnya Iya Dan disitu Orang customer yang minta Tiga-tiganya ilmu itu Mereka mampu Melakukan Mendeveloping Mampu melakukan Mampu melakukan Arti mampu melakukan Arti apa? Udah bisa prakteknya Bisa prakteknya? Dalam waktu satu jam Dalam waktu satu jam Nggak mungkin sih Coach Nggak mungkin Jadi kapsul aja kan? Iya Tapi sayangnya Ada orang yang berpikir kayak gitu Paham bahwa saya? Iya Itu artinya apa? Karena dia hanya berpikir Bekerja hanya bekerja Karena dia tidak mencari Tak memikir Ini masuk akal nggak sih? Iya betul Dia cuman kayak Ada tugas mungkin Dia dapet perintah gitu ya Supaya timnya Mampu melaksanakan itu Jadi dia cuman Membuat sekenanya aja Tanpa memikirkannya Kenapa orang bisa seperti itu? Karena mungkin di kepalanya dia Mungkin dia merasa dirinya Ya udah cukup gitu aja Dia tidak mau mencapai level yang lebih tinggi Nah kalau perusahaan Akan melihat seseorang itu bagus atau enggak Kemampuan dia menangkap informasi Dan kemampuan dia Memasukkan informasi bahwa Saya harus mencari tahu Saya harus lebih daripada itu Karena hal yang sederhana saja Kadang-kadang tidak dimengerti Itu gambaran kayak gitu Iya kan? Nah contoh lagi deh Yang paling sederhana Kayak tadi saya meeting Iya kenapa? Iya kan? Kayak saya tadi meeting Informasinya di chatting kepada orang Informasinya tidak ada bertanya Orang yang Oh dia enggak bales Padahal bukan enggak bales kan? Karena dia tidak memakai teknik pertanyaan Wajar dong Udah gitu Lebih konyolnya lagi Adalah yang dikirim kepada orang yang salah Iya siapa yang mau jawab Oke berarti emang ini Harus dimiliki kemampuan juga Sebagai pemimpin ya Nah makanya Kadang-kadang Kalau ditanya sales yang salah Itu seharusnya seorang pemimpin Atau anak buah yang salah Seorang pemimpin harus siapa? Dia ngecek Detail Jangan percaya Begitu saja kepada tim Karena bisa saja kejadian Kayak ya last act tadi Iya enggak? Betul Omlet last act Atau istilahnya Minta omlet Enggak pakai telur Pusing enggak? Pusing banget lah coach Minta omlet Enggak pakai telur Dimana coba caranya? Istilahnya Atau minta indomie Enggak pakai mie Pusing kan? Kuahnya doang Nah itu kuahnya doang Masuk akal? Masuk akal coach Itu saja? Oke itu saja Nah bagi teman-teman nih coach Yang mau belajar mengenai Gimana sih kemampuan khususnya nih Sebagai pemimpin ya coach ya Dalam memanage timnya Dan keahlian klien tersebut Kita bisa mengetik latihan Dimana sih coach? Kita bisa ikut pelatihan Di nlpleadershipindonesia.com Dan itu ada pelatihan License Business Practitioner of NLP Oke Kebetulan karena sudah Angkatan 22 Nah ini kita mau Angkatan 23 Di bulan 6 Di bulan 6 Di bulan 6 Ada pelatihan Angkatan 23 23 23 23 Biar ngesalah 2 dan 3 ya 23 Nah nanti Disitu belajar tentang Satu Personal Transformasi Kedua Bagaimana mempengaruhi orang lain Ketiga Bagaimana jadi seorang pemimpin Dan yang keempat Bagaimana melakukan coaching Dan melakukan terapi Kepada tim Wah luar biasa sekali Nah kalau teman-teman Mau mengikuti pelatihannya Bisa kunjungi di www.corporalconsulting.com Atau NLPleadershipindonesia.com Nah kalau misalkan Mau ikut pelatihan Online kita Bisa masuk ke Pastiprestasi.com Disitu sudah ada Platform pelatihannya Kalau mau pelatihan-pelatihan NLP yang Main kecil-kecil Ada disana Di bagian motivasi ya Di bagian motivasi Dan nanti bisa belajar disana Disana bukan hanya Belajar NLP Belajar leadership Dan belajar selling Selling So Itu aja Belum coach Oh ada yang mau dibagi Oke Nah untuk sahabat NLP Jangan khawatir Aku mau bagi-bagi e-book Ini gratis Khusus untuk penonton Setia sahabat NLP Ibu apa sih kak Nah aku mau bagi-bagi e-book Cara menemukan mental block Dalam diri Dan menterapinya Wah keren banget ya e-booknya Teman-teman pasti mau kan Gimana mau dapetinnya Teman-teman cukup isi Link yang ada di deskripsi Youtube ini Ataupun Link yang ada di kolom komentar Paling atas Cuma untuk isi nama E-mail Nomor telepon Nanti e-booknya akan kami kirimkan Oke coach Sekian dulu pembahasan kita Pada sesi kali ini Saya Esyara Mawati Dan saya coach Antonia Sari Mengucapkan terima kasih Sukses buat Anda Dan NLP for Business Untuk Indonesia Bye-bye